Pukulan Naga Sakti Jilid 40 Sepeninggal kedua orang itu, Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang segera mengenalkan Bu Im kepada Keng Tian Gio Cuti Keng serta Tiang Pek Klo Jin So Seng Pak. Semua orang adalah tokoh-tokoh termasuhur dalam dunia persilatan, berada dalam keadaan di mana waktu adalah emas, mereka tidak banyak berbicara lagi, kedua belah pihak pun saling menganggukan kepalanya sebagai tanda perkenalan. Secara ringkas Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang menceritakan kisah tertangkapnya Tiang Kahi kepada Ti Keng. Mendengar penuturan tersebut, dengan kening berkerut Keng Tian Gio Cuti Keng berpikir beberapa saat, kemudian katanya sambil menghela nafas, belakangan ini, menurut hasil laporan yang diterima di Istana Ban Seng Kiong, jago-jago kepercayaan dari gembong iblis tua tersebut berhasil menjebak kawanan jago persilatan kenamaan di Bukit Cian San, bahkan tak lama lagi akan dibawa pulang ke Istana bila kita ingin melaksanakan rencana pertolongan, Maka yang penting adalah menolong jago-jago persilatan tersebut lebih dulu, tentang cucuku, dia toh sudah kehilangan tenaga dalamnya sekalipun kita selamatkan jiwanya tak berakal bermanfaat bagi keadaan. Aku rasa lebih baik biarkan saja diadit tawan, begitu Keng Tian Gio Cuti Keng menyelesaikan kata-katanya, Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang yang bersusah payah datang dari tempat jauh untuk menolong TNKH ini menjadi kecewa sekali. Namun berhadapan dengan manusia yang berjiwa luhur dengan mengutamakan kepentingan umum lebih dulu sebelum kepentingan. Pribadi, timbul juga perasaan kagum dan hormatnya. Ia merasa kurang leluasa untuk mendesak lebih jauh maka ia pun membungkam dalam seribu bahasa. TNKHI adalah cucu menantu Tiang Pek Lojin, sudah barang tentu Tiang Pek Lojin pun merasa kurang leluasa untuk banyak terbicara. Saat inilah Bu Im segera mengusulkan. Menurut pendapat Bu Im, kalau toh di dalam melaksanakan rencana semula Tiang Pua sekalian kekurangan Kian Tiang Pua seorang sehingga sukar dilaksanakan dengan sempurna, sedangkan usaha untuk menolong para jago kenamaan yang tertawan di Bukit Cian San pun belum tentu akan berhasil dengan sukses. Menurut Bu Im mengapa kita tidak manfaatkan kesempatan yang ada sekarang untuk membawa Kian Lo serta Bu Im memasuki istana Ban Seng Kiong dan mencari kesempatan untuk menolong mereka secara diam-diam? Entah bagaimanakah menurut pendapat kalian Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang segera bertepuk tangan memuji, serunya dengan cepat, usul dari Bu Lote memang dapat dilaksanakan, mengapa kita tidak manfaatkan kesempatan ini untuk menyelundup ke dalam istana Ban Seng Kiong? Harap Ti Lo memutuskan, dengan wajah berseri Keng Tian Giyok Cuti Keng segera berkata, kalau begitu kita harus membuat dosa terhadap Lote berdua. Berbicara sampai di situ, dia lantas turun tangan menotok jalan darah Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang serta Bu Im. Sambil tertawa Ti Yang Pek Lo Jin So Seng Pak segera berkata, Tito aku, aku akan segera membebaskan jalan darah keempat orang itu, tubuhnya berkelebat ke depan dan telapak tangannya diayunkan berulang kali, dalam waktu singkat dia telah membebaskan jalan darah dari keempat kakek berjubah kuning yang tertotok itu. Semenjak jalan darahnya tertotok, keempat orang kakek berjubah kuning itu selalu berada dalam keadaan tak sadar. Setelah mendusin mereka pun tidak mengetahui kalau Ti Yang Pek Lo Jin So Seng Pak yang berada di hadapan mereka sekarang bukanlah Pek H.O.U Tong Chu yang tadi, begitu melompat bangun dari atas tanah, serem tak mereka bertanya kepada Ti Yang Pek Lo Jin So Seng Pak. Tong Chu, apakah orang yang menyaru sebagai Tong Chu itu sudah dimusnahkan? Ti Yang Pek Lo Jin So Seng Pak menghela nafas panjang, A-A-A-I, hampir saja kita terkecoh hari ini. Coba kalau Ti Tong Chu tidak datang tepat pada saatnya dan berhasil membinasakan orang yang menyaru sebagai diriku serta membekuk dua orang lainnya, entah bagaimanakah keadaannya nanti salah seorang di antara keempat kakek berjubah kuning itu segera bertanya, lantas kemana perginya jenazah dari orang yang menyaru sebagai Tong Chu jenazah telah dilarikan oleh Bu An San Seng Kho Ai, ketika satu di antara kakek berjubah kuning itu menyaksikan Bu Im Sin Hang Kian Kim Seng tergeletak di tanah, dengan perasaan tercengang ia lantas berseru, Hei, bukankah orang ini adalah Kian Tong Chu siapa tahu? Kami tidak dapat memastikannya dengan begitu saja, terpaksa harus dibawa pulang dulu ke istana kemudian baru diselidiki lebih jauh berbicara sampai di situ, dia lantas menitahkan kepada kedua orang kakek berjubah kuning itu agar membopong tubuh Bu Im Sin Hang Kian Kim Seng dan Bu Im. Baru saja akan turun gunung, segulung angin berhembus lewat disusul munculnya seseorang. Orang tersebut bukan lain adalah Ban Li Tui Hong, selaksali pengejar angin, Chung Gero yang sudah lama tak nampak batang hidungnya, dia menuju ke hadapan Keng Tian Gio Echu Ti Keng, kemudian agak tak tenang lapornya, Ti Chiang Bun Jin serta para jago kenamaan dari berbagai partai telah sampai dalam istana harap Tong Chu berdua segera kembali ke istana untuk berunding, Keng Tian Gio Echu Ti Keng dan Tiang Pek Klo Jin So Seng Pak saling berpandangan sekejap, seakan-akan mereka sedang bilang, begitu cepat mereka sudah dibawa ke sini suasana di atas puncak kubusan puncak Wong Soat Hang Istana Ban Seng Kiong nampak diliputi kegembiraan yang meluap-luap. Siapapun tak menyangka, dunia persilatan berhasil dikuasai oleh pihak Ban Seng Kiong hanya di dalam semalaman saja. Dalam seharian ini, secara beruntun Hian Im Tae Kun telah membuat tiga macam surat perintah. Surat perintah yang pertama merupakan suatu pengumuman yang mengembirakan semua anggota perguruannya, isi pengumuman tersebut adalah begini. Segenap Chiang Bun Jin dari berbagai perguruan dan orang-orang kenamaan dari seantaro jagat, besok lusa tengah hari akan datang ke istana kami untuk bergabung dengan kami semuanya, di samping itu Chiang Bun Jin dari Tian Leong PT NKHI akan berkunjung pula ke istana untuk melebur permusuhan menjadi persahabatan, kemudian bersama-sama Chiang Bun Jin dari pelbagai perguruan besar dan orang kenamaan dari seantaro jagat akan melangsungkan pesta perjamuan untuk merayakan hari yang damai. Surat perintah kedua menitahkan kepada segenap anggota istana Ban Seng Kiong agar dalam dua hari selesai menghiasi jalanan sepanjang 10 li menuju ke istana untuk menyambut kedatangan para jago persilatan itu sebagai tamu agung. Selain pula mengundang jago-jago lainnya agar ikut menghadiri perayaan mana. Sedangkan surat perintah ketiga berbunyi dalam pesta perayaan yang bakal diselenggarakan nanti akan diadakan pembagian hadiah menurut pahala yang dibuat setiap orang. Dalam pada itu, di bagian belakang istana Ban Seng Kiong, dibalik sebuah ruangan yang mungil dikelilingi gunung-gunungan dan kolam, duduklah dengan tenang tiga tokoh sakti dari dunia persilatan. Mereka adalah Keng Tian Giyo Acuti Keng, Sim Ji Sini dan Tiang Pek Lo Jin So Seng Pak. Bu Im Sin Hang, Kian Kim Chiang dan Bu Im yang ditawan, setelah dibebaskan jalan darahnya secara diam-diam oleh Keng Tian Giyo Acuti Keng kemudian diserahkan kepada anggota Ban Seng Kiong lainnya agar disekap sambil menunggu dijatuhi hukuman. Maka Bu Im Sin Hang, Kian Kim Chiang dan Bu Im menjadi tawanan dari istana Ban Seng Kiong, mereka tak dapat hadir dalam ruangan megah bersama Keng Tian Giyo Acuti Keng sekalian untuk bersama-sama merundingkan tindakan yang bakal diambil untuk menghadapi kejadian besar esok pagi. Sekilas pandangan, Keng Tian Giyo Acuti Keng sekalian bertiga seakan-akan sedang bersemedi dalam keadaan lupa segala-galanya. Padahal pada saat itu, mereka sedang mempergunakan ilmu Hu Hei Sim Ing, irama hati suara perut, yakni semacam ilmu sakti setingkat lebih tinggi dari ilmu Coan Im Jimmy untuk merundingkan siasat guna menolong orang dan menaklukkan musuh. Kekuatan yang dimiliki pihak Ban Seng Kiong benar-benar di luar dugaan mereka semula. Dilihat dari hal ini, bisa disimpulkan bahwa rencana mereka untuk mengerubuti Hian Im Tae Kun tak akan bisa terwujud. Dari keempat kekuatan yang semula disiapkan, kini berkurang dengan Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang seorang, berbicara soal kekuatan sudah jelas merupakan suatu pukulan yang cukup berat. Mereka telah kehilangan keyakinan untuk bisa meraih kemenangan dan justru inilah merupakan salah satu alasan mengapa rencana tersebut dibatalkan. Tapi masih ada satu alasan yang lain lagi, yakni pada hakikatnya mereka tidak pernah memperoleh kesempatan yang baik untuk mengerubuti Hian Im Tae Kun. Entah di saat dan keadaan apapun Hian Im Tae Kun tak pernah menerima mereka bersama tanpa membawa pengawal, oleh sebab itu kekuatan mereka pun tak pernah dapat terhimpun untuk mengerubuti gembong iblis tua tersebut. Bila sedang berada dalam suatu pertemuan yang dihadiri jago, tentu saja mustahil bagi mereka untuk turun tangan, jangan dikata kelihayaan dari gembong iblis itu sendiri, kedelapan kakek berjubah merah yang selalu mendamping Hian Im Tae Kun pun memiliki kemampuan yang tak berboleh dianggap penteng. Sekalipun kekuatan gabungan dari mereka berdelapan belum tentu bisa mengungguli empat tokoh sakti ini, namun untuk menaklukan mereka paling tidak mereka harus bertarung sampai ratusan gebrakan lebih dahulu. Apalagi jika harus dua lawan satu, keempat orang tokoh sakti itu makin tak akan peroleh keuntungan apa-apa. Dan sekarang, mereka bertiga pun tidak berhasil menemukan suatu care yang paling baik dan paling besar kemungkinannya untuk berhasil dengan sukses. Sekalipun mereka bisa menggabungkan Bu Im Sin Hang, Kian Kim Siang dan Bu Im dengan mereka semua pun, belum tentu kemenangan bisa diperoleh secara gampang. Sementara mereka bertiga masih memutar otak mendadak seorang gadis cantik berbaju hijau munculkan diri dalam ruangan dan memotong pembicaraan mereka. Begitu melangkah masuk ke dalam ruangan, gadis berbaju hijau itu segera melapor, T.E. Kun mengundang Tong Chu bertiga agar masuk ke ruang semedi untuk merunding, selesai berkata, gadis berbaju hijau itu segera mengundurkan diri. Sepeninggal Nona berbaju hijau itu, dengan wajah berseriti yang peklojin segera berseru, Oh oh, rupanya Tian masih melindungi umat persilatan untuk hidup dengan merdeka Solo Si Chu Jangan keburu bergembira dulu, cegah Sim Ji sini dengan cepat, dengan mengandalkan gabungan tenaga kita bertiga dapatkah menaklukan gembong iblis tersebut? Hingga kini masih merupakan suatu tanda tanya besar, apalagi siapa yang bisa menduga apakah dia telah mempersiapkan gembong iblis lainnya di dalam ruang tersebut atau tidak? Sebagai seorang kuncu, yang penting adalah berusaha sedapat mungkin, soal keberhasilan atau kegagalan, hal tersebut merupakan masalah kedua, sambung keng Tian Giyo Cuti Keng dengan semangat yang berkobar-kobar. To'ako, apakah kita memerlukan bantuan dari Bu Im Sin Hang Saudara Tian dan Bu Lote? Tanya Tian Pek Klojin So Seng Pak. Waktu tidak mengijankan kita untuk berbuat sampai ke situ, untung saja aku telah membebaskan jalan darah mereka, dengan kecerdasan Tian Lote, semestinya dia dapat mengusahakan suatu upaya untuk lolos dari kurungan, maka aku pikir lebih baik kita kerjakan dulu pekerjaan yang sedang kita hadapi, kemudian tanpa berbicara lagi mereka bertiga bersama-sama keluar dari ruangan dan berangkat menuju ke ruang semedi dari Tian Imte Kun. Di dalam ruang semedi, tampak Tian Imte Kun berdiri seorang diri di situ dan menyambut kedatangan mereka dengan senyuman di kulum. Melihat hal mana dengan emosi yang bergolak ketiga orang itu segera berpekek di hati O.O.O. Tian tak terlukiskan gejolak emosi yang mereka alami sekarang, mereka mengira inilah kesempatan yang sangat baik buat mereka untuk melenyapkan Tian Imte Kun dari muka bumi. Apabila mereka bertiga berhasil menaklukan gembong iblis tetua ini, maka dunia persilatan pasti akan terselamatkan, atau sekalipun tak mampu mempertahankan diri, mereka masih dapat memaksakan suatu pertarungan adu jiwa. Keng Tian Giyo Cuti Keng setelah melangkah masuk ke dalam ruangan dan segera bergerak menuju kelima di pada sisi kiri Tian Imte Kun, Sim Ji Sini menuju ke kanan sedangkan Tian Pek Lo Jaein berada di tengah pintu. Dengan cepat mereka membentuk posisi mengepung dari tiga penjuru. Tian Imte Kun berlagak seakan-akan tidak melihat keadaan tersebut, bahkan dengan senyuman di kulum katanya, Lusa adalah hari yang paling gembira bagi istana kita karena itu sengaja ku undang kedatangan Tong Chu bertiga untuk membicarakan suatu masalah. Keng Tian Giyo Cuti Keng menganggap saatnya yang paling baik telah tiba, dia enggan untuk banyak berbicara lagi dengan Tian Imte Kun, setelah memberi tanda dengan kerlingan metu ke arah Sim Ji Sini serta Tian Pek Lo Jin So Seng Pak, hawa murninya yang berada dalam pusar segera dihimpun. Siapa tahu baru saja hawa murninya terhimpun, mendadak nadinya terasa lindu dan hawa murni yang telah berkumpul itu pun membuyar secara tiba-tiba. Betapa terkejutnya Keng Tian Giyo Cuti Keng setelah menyaksikan kejadian tersebut, dia segera berpekik di hati, aduh, celaka aku tanpa terasa dia berpaling dan memandang sekejap ke arah Sim Ji Sini serta Tian Pek Lo Jin, paras muka mereka berdua berubah menjadi pucat tia seperti mayat atau dengan perkataan lain kedua orang rekannya sama-sama dicelakai orang secara diam-diam. Sambil tertawa terkekeh kekehian Imte Kun berseru, ambilkan kursi tiga orang nona berbaju hijau muncul dari pintu luar sambil membawa tiga buah kursi, kemudian diletakkan di hadapan Hian Imte Kun, setelah itu seorang satu membimbing ketiga tokoh sakti itu untuk duduk. Dengan suara menggeledekeng Tian Giyo Cuti Keng segera berteriak, lohu sekalian lebih suka mengakhiri hidup saja, Pilo, buat apa kau mesti memandang persoalan ini amat serius, ujar Hian Imte Kun sambil tertawa licik, seandainya lohu benar-benar berniat mencelakai kalian, tak nanti akan ku perlakukan kalian sampai hari ini sebagai tamu agungku, bahkan aku pun tak usah bersusah payah untuk menciptakan hoa kongsan, bubuk pembuyar tenaga, untuk menghadapi kalian, hoa kongsan adalah sejenis bubuk beracun yang tidak berwarna, tidak berasa dan tidak berbau, barang siapa terkena racun tersebut, asal tidak mengerahkan tenaga dalam maka meski sedang. Bersemedi pun tak akan merasakannya. Bila di dalam 24 jam setelah keracunan, si penderita tidak mengerahkan tenaga dalam daya kerja racun itu akan punah dengan sendirinya tanpa bekas. Oleh sebab itu, dalam 24 jam setelah keracunan, si penderita tak boleh marah atau mengerahkan tenaga sehingga memancing bekerjanya racun itu. Care penggunaannya pun sangat sederhana, bubuk racun itu cukup diletakkan di dalam ruangan, orang akan menghisapnya ke dalam tubuh tanpa sadar dan mereka pun akan keracunan tanpa terasa pula. Tak heran kalau ketiga orang tokoh sakti itu tertipu mentah-mentah. Keng Tian Giyo Cuti Keng bertiga belum pernah merasakan sendiri racun semacam itu, tapi mereka pernah mendengar racun itu dari cerita orang persilatan, sungguh tak nyana mereka bertiga harus merasakan sendiri hari ini. Ketiga orang itu tidak berbicara apa-apa lagi, namun ke enam buah neti mereka saling bertukar pandangan, mereka tahu Tian Im Tae Kun pasti hendak memperalat mereka untuk melalukan perbuatan yang memalukan sehingga mereka dimaki dan dicela orang lain. Daripada mengalami nasib tragis seperti itu, mereka mengambil keputasan untuk bunuh diri agar terbebas dari segala malapetaka. Seperti mempunyai hubungan batin yang amat erat, mereka bertiga segera menggigit lidah sendiri untuk menghabisi nyawa sendiri. Rupanya Tian Im Tae Kun selain waspada dan mengawasi perubahan wajah ketiga orang itu dengan seksama, baru saja Keng Tian Giyo Cuti Keng sekalian bertiga menggerakkan tulang gerahamnya untuk menggigit putus lidah sendiri, sambil tertawa seram Hian Im Tae Kun telah mengayunkan jari tangannya dan menotok jalan darah ya si hiat mereka bertiga. Sekarang tiada kesempatan lagi bagi Keng Tian Giyo Cuti sekalian bertiga untuk menghabisi nyawa sendiri. Selesai menotok jalan darah ya si hiat mereka, Hian Im Tae Kun berhenti tertawa dingin, kemudian sambil melompat bangun dan menggunakan gaya mengejek, dia berjalan bolak-balik di depan Keng Tian Giyo Cuti bertiga, serunya sambil tertawa bangga, tahukah kalian sejak kapan lohu mengetahui jika kalian sedang menyusun rencana keji berhubung. Jalan darah ya si hiat dari Keng Tian Giyo Cuti bertiga sudah tertotok, mulut mereka tak dapat bergerak, otomatis. Mereka pun tak dapat menjawab dengan jelas, namun sikap mereka tetap serius dan angker. Memandang sikap mereka yang serius tersebut, Hian Im Tae Kun tahu kalau orang-orang itu tak bakal menjawab pertanyaan, padahal dia memang tidak bermaksud untuk menantikan jawaban mereka, maka setelah tertawa terbahak-bahak katanya sambil menuding ke arah Keng Tian Giyo Cuti Keng serta Sim Ji Sini, sejak kalian berdua memasuki istana Ban Seng Kiong, lohu sudah tahu kalau kalian adalah orang yang sesungguhnya tergetar perasaan Keng Tian Giyo Cuti Keng serta Sim Ji Sini, setelah mendengar perkataan itu, tanpa terasa mereka menarik napas dingin. Setelah tertawa seram Hian Im Tae Kun berkata lagi, di atas topeng kulit manusia yang lohu kenakan pada ketiga orang yang menyaru sebagai kalian, diam-diam telah kubuat kod rahasia yang tidak diketahui oleh mereka sendiri, kod rahasia itu sangat halus dan berbeda-beda letaknya, bahkan jauh lebih sempurna ketimbang kode jarum perak yang kalian pergunakan dengan sangat menyolok ini, sembari berkata dia melepaskan jarum perak dari pakaian tiang peklojen dan dibuang keluar jendela sesudah diamati sekejap, sikapnya amat sinis dan menghina. Merah padam selembar wajah Keng Tian Giyo Cuti Keng bertiga, mereka merasa yaa malu yaa menyesal. Setelah puas menggoda, tiba-tiba Hian Im Tae Kun menarik wajahnya, kemudian berkata, Lusa adalah saat para jago dari pelbagai daerah datang bergabung dengan perkumpulan kami, sampai waktunya kalian bertiga harus bekerja dengan baik dan jangan menimbulkan urusan, kalau tidak jangan salahkan jikapun Tae Kun akan menghadapi kalian dengan care yang lebih keji lagi, Keng Tian Giyo Cuti sekalian bertiga sama sekali tidak menggubris ocehan dari Hian Im Tae Kun, mereka hanya duduk tak berkutik tanpa memperlihatkan perlawanan. Bersediakah kalian? Kalau bersedia segera mengangguk sebagai tanda setuju, bentak Hian Im Tae Kun lagi. Tiga orang tokoh besar dari dunia persilatan itu masih saja membungkam dalam seribu bahasa. Menyaksikan hal ini, Hian Im Tae Kun segera memperdengarkan suara tertawa dingin yang menggidikan hati, teriaknya menyeramkan. Bagus! 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 Tampaknya kalian memang keras kepala, tampaknya aku harus memberikan sedikit kelihayan untuk kalian rasakan. Selesai berkata, tiba-tiba saja Hian Im Tae Kun mengayunkan tangannya dan menotok jalan darah Sin Bun Hiat, Tek Kwee Hiat, Haptikok Hiat, Kwan Goan Hiat, Heng Kian Hiat, Lwee Kwan Hiat, Tiongkek Hiat, Kau Kut Hiat, Taiwi Hiat dan Mia Bun Hiat. Sepuluh buah jalan darah penting di tubuh Tiang Pek Klojin. Baikeng Tian Giyo Cuti Keng maupun Sim Ji Sini, kedua-duanya merupakan tokoh silat dari dunia persilatan. Ketika mereka saksikan jalan darah yang ditotok Hian Im Tae Kun, sebagian besar adalah jalan darah yang menimbulkan rangsangan pada syaraf dan bagi badan mereka. Jalan darah tersebut tidak akan menimbulkan perubahan apa-apa, untuk beberapa saat lamanya merda tidak mengetahui permainan busuk apakah yang sedang dilakukan oleh Hian Im Tae Kun. Siapa tahu belum habis singatan tersebut melintas lewat. Mereka telah menyaksikan perubahan pada wajah dan sikap Tiang Pek Klojin, ternyata kakek itu menunjukkan sikap dar, munduk-munduk dan menghormat sekali. Hian Im Tae Kun segera menotok bebas jalan darah Hiasi Hiat pada pipi Tiang Pek Klojin, kemudian ujarnya kepada Tiang Pek Klojin, sekarang, bawa kemari Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang Baik sahut Tiang Pek Klojin dengan hormat. Kemudian setelah memberi hormat lagi kepada Hian Im Tae Kun, dia membalikan badan dan berlalu dari situ. Terkesiap sekali Keng Tian Giyo Cuti Keng dan Sim Ji Sini setelah menyaksikan kejadian itu, paras mukanya segera berubah hebat, diam-diam mereka membenci Hian Im Tae Kun, terutama dengan caranya bekerjanya. Pelan-pelan Hian Im Tae Kun berkata, Di dalam kitab Pusaka Hian Im Wigo An Keng tercantum semacam kepandayan sakti untuk mengendalikan jalan pikiran orang, kepandayan tersebut disebut si Im Ko Heng, cuci otak merubah watak. Kalian berdua tidak pernah menyangka bukan setelah berhenti sejenak, dengan gembira dia berseru kembali, heeeh, 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 Mulai sekarang, empat tokoh sakti dari dunia persilatan akan menjadi pelindung yang setia dari Istana Ban Seng Kiong. Keng Tian Giyo Cuti Keng dan Sim Ji Sini sangat terkesiap, dalam keadaan demikian mereka hanya bisa pasrah kepada nasib. Tak lama kemudian, Tiang Pek Klo Jan telah membawa Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang menghadap. Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang segera menangkap kegelisahan yang menghiasi wajah Keng Tian Giyo, Keng Kiyo Cuti Keng dan Sim Ji Sini Yee. Sementara dia masih tidak habis mengerti, Keng Tian Giyo Cuti Keng telah memandang ke arahnya sambil tertawa seram. Sebagai mana diketahui, jalan darah Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang yang tertoto telah dibebaskan oleh Keng Tian Giyo Cuti Keng secara diam-diam, sesungguhnya dia berada dalam keadaan bebas kini. Sebagai orang yang berotak cerdas, dengan cepat dia sudah melihat kurang beresnya keadaan, maka diambilnya keputusan cepat. Mendadak ia membalik telapak tangannya balas mencengkeram urat nadi Tiang Pek Lo Jin, kemudian didorongnya tubuh Tiang Pek Lo Jin ke arah Yan Im Tae Kun. Sedang ia sendiri lantas melejit keluar dari ruangan itu dengan gerakan ikan lehi menembusi ombak. Mimpi pun Hian Im Tae Kun tidak menyangka kalau Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang bakal bertindak cekatan dengan mendorong tubuh Tiang Pek Lo Jin untuk menghalangi jalan perginya, menanti dia bersiap untuk turun tangan, keadaan sudah terlambat. Dengan perasaan mendongkol ia berpekik nyaring, dia tahu para jago lihai dari istananya pasti akan turun tangan untuk menghalangi jalan pergi Bu Im Sin Hang. Sementara itu, Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang telah berhasil meloloskan diri dari cengkeraman Hian Im Tae Kun, dia telah mengambil keputusan untuk meloloskan diri dari situ, maka ilmu meringankan tubuh hukum kengimnya yang lihai segera digunakan mencapai pada puncaknya. Berada dalam keadaan demikian, dia memutuskan untuk menenghindari pertarungan yang tak ada gunanya maka setiap peluang kosong dimanfaatkan olehnya dengan tepat. Di dalam istana Ban Seng Kiong memang terdapat banyak jago lihai, andai kata Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang harus menyerbu dengan kekerasan, jangan lagi seorang sepuluh orang pun jangan harap bisa lolos dari situ dengan selamat. Tapi tindakan Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang yang kabur tanpa melayani pertarungan justru mendatangkan keuntungan baginya. Di dalam situasi yang serba kalut karena kurangnya persiapan dari kawanan iblis istana Ban Seng Kiong, dia berhasil meloloskan diri dari Ban Seng Kiong dengan selamat. Kaburnya Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang menimbulkan kekacauan yang luar biasa bagi istana Ban Seng Kiong meskipun Hian Im Tae Kun tidak senang hati namun dengan kemenangan yang sudah berada di depan mata, apalagi dia pun menganggap kekuatan Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang tak akan menjadi suatu ancaman baginya, persoalan itu pun disudahi sampai di situ saja. Tapi yang paling apes adalah Bu Im, Hian Im Tae Kun segera mengirim orang untuk menotok jalan darahnya, membuat rencananya yang telah disusun rapi menjadi berantakan tak karuhan. Sementara itu, Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang telah melarikan diri dari istana Ban Seng Kiong, dia baru menghembuskan napas lega setelah dilihatnya tiada orang yang mengejar dirinya. Dengan mengerahkan ilmu meringankan tubuh hukum Keng Im, dia sengaja memilih jalanan yang terpencil dan curam untuk menghindari pengejaran musuh. Entah berapa saat dia sudah berjalan dan entah berapa jauh dia sudah kabur. Menanti dia merasa sudah berada di tempat yang aman, Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang baru mencari sebuah gua kecil untuk beristirahat. Pelan-pelan gejolak perasaan hatinya dapat dikendalikan kembali. Namun pikirannya justru menjadi amat kalut dan tak karuan bentuknya lagi. Sekarang, dia mencoba untuk membayangkan kembali keadaan di dalam kamar semedihian Im Tae Kun. Kalau dilihat dari kegelisahan yang terpancar dari wajah Keng Tian Gyoa Cuti Keng serta Sim Ji Sini, sudah jelas mereka sedang menguatirkan keselamatan jiwanya, tapi mengapa Tian Pek Lo Jen tidak memeribisikan terlebih dahulu kepadanya? Mungkinkah Tian Pek Lo Jen tak berani berbicara apa-apa kepadanya karena menguatirkan keselamatan jiwa dari kedua orang sahabat karibnya? Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang teringat kembali sewaktu dia balik mencengkeram urat nadi Tian Pek Lo Jen dan mendorongnya untuk menghalangi Hian Im Tae Kun. Dia merasa Tian Pek Lo Jen begitu lemah dan sama sekali tak bertenaga sedikit pun, hal ini tak seharusnya dijumpai dalam tubuh seorang jago silat kenamaan. Sebab walaupun Tian Pek Lo Jen mempunyai niat untuk mengorbankan diri dan tidak memberikan perlawanan, namun reaksi dari seorang persilatan bila menghadapi serangan seharusnya dimiliki. Tapi kenyataannya Tian Pek Lo Jen tidak memberikan reaksi. Apapun, untuk kejadian tersebut rasanya hanya bisa dijelaskan kalau kepandaian silatnya telah dipunahkan orang. Teringat sampai di situ, dia pun lantas menduga kalau Keng Tian Gio Cuti Keng dan Sim Ji sini telah mengalami nasib yang sama. Berpikir sampai ke situ, Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang lantas beranggapan bahwa keadaan dunia persilatan sudah berada dalam keadaan yang tak dapat ditolong lagi, dia menghela nafas sedih. Sekalipun ia masih tersekap dalam pohon cemara di masa lampau pun belum pernah ia rasakan keputus asaan seperti hari ini. Dalam keadaan kekecewaan yang besar inilah akhirnya dia tertidur di dalam gua. Entah berapa lama dia sudah tertidur. Mendadak Bu Im Sin Hang tersentak kaget dan mendusin dari tidurnya. Ketika membuka mata, tampak suasana dalam gua itu gelap gulita, tampaknya malam hari telah menjelang tiba. Mengikuti hembusan angin gunung, dia menangkap ada suara ujung baju yang terhembus angin lewat di depan mulut gua. Setelah mendusin dari tidurnya sekarang, Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang merasakan kekecewaannya telah meredah, dengan semangat yang berkobar-kobar dia melompat keluar dari gua itu. Angin malam berhembus kencang, bintang bertaburan di angkasa, namun tak nampak ada manusia yang lewat di situ. Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang termasuhur karena ilmu meringankan tubuhnya yang tiada bandingan di dunia ini, tentu saja dia enggan menyerah dengan begitu saja, bagaikan segulung asap dia mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya dan mulai melakukan pencarian. Alhasil tidak dijumpai sesuatu apapun. Di saat dia hendak kembali ke gua kecil itu, mendadak terdengar olehnya ada orang sedang berbicara. Suara pembicaraan tersebut berkumandang dari balik semak tak belukar tak jauh dari gua kecil itu. Sambil menghela nafas panjang, diam-diam Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang berpikir, Aaaa, imakin tua, aku semakin tak becus, masa badut kecil pun berani mengejek di depan hidungku, dengan kepandainya yang tinggi, dalam beberapa kali gerakan saja dia telah mendekati semak belukar itu tanpa menimbulkan sedikit suara pun. Dipasangnya telinga baik-baik untuk menyadap pembicaraan tersebut dengan cepat. Dia merasa kalau suara pembicaraan orang itu sangat dikenal olehnya. Tanpa terasa dia menerjang lebih ke depan lagi. Sembari meluncur ke muka, ia lantas menegur, Sini, sejak kapan kah sampai di sini? Lo Hukian Kim Siang berada di sini setelah menembusi semak belukar, di situ muncul sebuah mulut gua, karena dia yang bersuara lebih dulu maka orang yang berada dalam gua itu tidak menghalanginya untuk menerobos masuk ke dalam. Sinarobor menyoroti tiga lembar wajah yang asing sekali baginya. Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang segera menghentikan gerakan tubuhnya dan tak berani masuk lebih ke dalam, sambil berdiri di depan pintu gua, bentaknya keras-keras, Siapakah kalian salah seorang di antaranya segera melepaskan topeng kulit manusia yang menutup di wajahnya, lalu berseru, Ah-ah-ah-ah, rupanya benar-benar kian tai hiap. Pini adalah Sam Ku, kemudian kepada dua orang lainnya dia perintahkan, cepat kalian lepaskan topeng kulit manusia yang kalian kenakan itu, setelah melepaskan topeng kulit manusia yang dipakai, maka diketahui kalau kedua orang itu adalah pencuri sakti Gou Jet serta Nona Siu Chu. Sambil tertawa Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang menghampiri mereka semua, lalu tegurnya, mengapa kalian sampai di sini pula Nona Siu Chu dan Gou Tai Hiap tak mau menyelamatkan diri untuk kepentingan sendiri, maka mengandalkan kemampuan mereka yang hafal dengan situasi di sekitar istana Ban Seng Kiong, mereka bermaksud untuk ikut menyumbangkan tenaga demi kepentingan umum, mendengar perkataan tersebut, Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang segera menghela nafas panjang. Ah-ah-ah-i, segala sesuatunya sama sekali di luar dugaan, tampaknya kita sudah tidak berdaya lagi, Sam Ku Sini menjadi tercengang setelah mendengar ucapan itu, segera tegurnya, Kian Tai Hiap, Maksudmu berkata demikian Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang tidak merahasiakan apa yang telah dialaminya lagi, dia lantas membeber kegagalan mereka di dalam usahanya menjalankan rencana baik untuk menaklukan Hian Im Tae Kun, siapa tahu malah kena dipecundangi oleh musuh. Selesai. Mendengar penuturan itu, Sam Ku Sini segera bermuram dua jah, dengan sedih sekali dia menundukkan kepalanya rendah-rendah. Si pencuri sakti Go Jet pun berjalan bolak-balik sambil menggendong tangan, tak sepatah katapun yang diutarakan. Paras muka si Ucu pun berubah beberapa kali, akhirnya sambil mendepakan kakinya ke atas tanah dia berseru, Lo Chi Am Pua bertiga harap menunggu sebentar di dalam gua, Bu Am Pua akan mencoba menyusup ke dalam istana untuk mencari kabar, selesai berkata dia lantas menerobosi kegelapan dan lenyap dari pandangan mata. Sejak peristiwa yang pahit itu, di mana Bu Im Sin Nong Kian Kim Siang hampir saja tertipu oleh Yao Im Tae Kun, tanpa terasa dia meningkatkan kewaspadaannya untuk menghadapi segala masalah, atas persetujuan semua orang, dia pun berpindah ke gua kecil miliknya sambil menunggu kedatangan Si Ucu. Sam Ku Sini serta pencuri sakti Go Jet sangat menguatirkan pula keselamatan dari Si Ucu, maka atas persetujuan dari Bu Im Sin Hang mereka pun ikut pindah ke gua kecil milik Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang tersebut. Malam berlalu dengan cepat, kini Fajar pun menyingsing. Di tengah lapisan kabut pagi yang tebal, nampak dua sosok bayangan manusia meluncur ke arah gua rahasia dibalik semak tak belukar itu dengan kecepatan tinggi. Dari kejauhan Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang telah melihat akan kehadiran bayangan manusia tersebut. Dengan kening berkerut dia memberi tanda kepada Sam Ku Sini serta pencuri sakti Go Jet, kemudian mereka melompat keluar dan melakukan pengepungan. Si Ucu muncul dengan membawa seorang lelaki bertubuh kekar, begitu masuk ke dalam gua di alantes berseru tertahan, ah ah ah, kemana mereka pergi nona Si Ucu, lelaki kekar itu segera menegur, tak nyana kalau kau masih punya kegembiraan untuk bergurau dengan aku Chungko, kalau begitu jangan salahkan kalau aku Chungko akan bertindak tak sungkan kepadamu. Ternyata lelaki kekar itu adalah Ban Lituwi Hang Chunggero yang pernah ditolong oleh pil sakti Tian Leong Pei. Buru-buru Si Ucu menggoyangkan tangannya berulang kali sambil berseru, harap Cu Tai Hiap jangan salah paham, persoalan ini, persoalan ini, kemana mereka telah pergi? Masa kau tidak tahu? Si Ucu tak dapat menjawab, namun kegelisahan dan rasa jengah telah menghiasi wajahnya. Di luar gua, Bu Im Sin Hang Kian Kim Chiang yang menyaksikan Si Ucu kembali sambil membawa seseorang, pun menjadi tidak habis mengerti. Sebenarnya dia hendak menampakkan diri tapi segera dicegah oleh si pencuri sakti Gojib. Jangan Ban Lituwi Hang Chungko adalah sahabat karib Bo Ampua, biar Bo Ampua saja yang menampakkan diri untuk berbincang-bincang dengannya. Kemudian Lo Chiampo baru bertindak menurut keadaan, Bu Im Sin Hang Kian Kim Chiang dan Sam Ku Sini mengangguk tanda setuju, dengan langkah lebar si pencuri sakti Gojib segera munculkan diri dari balik gua. Suara langkah kakinya dengan cepat mengejutkan Ban Lituwi Hang Chungko serta Si Ucu, cepat mereka membalikan badan sambil mengerahkan tenaga dalamnya untuk menghadapi segala kemungkinan yang tidak diinginkan. Setelah mengetahui kalau yang muncul adalah pencuri sakti Gojib, Ban Lituwi Long Chungko baru menghembuskan napas panjang dan membuyarkan tenaga dalamnya. Si Ucu lebih girang lagi, dia lantas berseru, Go Tai Hiap, kedatanganmu kebetulan sekali, hampir saja Chu Tai Hiap hendak menyerang diriku walaupun pencuri sakti Gojib adalah sahabat Karib Ban Lituwi Hang Chungko namun berhubung mereka berdiri pada posisi yang berbeda, maka dia tak berani bersikap terlampau dekat dengan bekas sahabatnya. Sambil tertawa hambar pencuri sakti Gojib berkata, Chu Tai Hiap, kau ada urusan apa ucapannya ketus dan sama sekali tidak berperasaan. Meskipun ia tidak menganggap Chung Goh sebagai musuh, namun dia pun tidak mencerminkan sikap persahabatan. Dengan wajah sedih Ban Lituwi Hang berkata, Saudara Goh, mengapa kau bersikap seperti ini terhadap Siaw Teh? Paling tidak kedudukan kita sekarang adalah berbeda. Dulu Siaw Teh tak berani mengungkap rahasia hatiku, tapi sekarang setelah kau berhianat terhadap Ban Seng Kiong, Siaw Teh bermaksud untuk berkata secara terang-terangan, mendengar itu, pencuri sakti Gojib tertawa dingin, katanya. Aku si pencuri tua menganggap lebih baik menjadi penghianat Ban Seng Kiong daripada menjadi kaki tangan Ban Seng Kiong Ban Lituwi Hang Chung Goh tertawa getir. Saudara Goh, harap kau jangan memotong pembicaraanku lebih dulu, ucapan Siaw Teh belum selesai pencuri sakti Gojib segera mendengus dingin, dia menunggu kata-kata selanjutnya dari Ban Lituwi Hang Chung Goh. Dengan air mata berlinang, Ban Lituwi Hang Chung Goh berkata, sejak hari pertama Siaw Teh bergabung dengan Ban Seng Kiong, sejak saat itu pula aku merupakan musuh dalam selimut bagi pihak Ban Seng Kiong, harap saudara Goh suka mempercayai kesulitan Siaw Teh ini. Tampaknya pencuri sakti Gojib dibikin terharu oleh ucapan Ban Lituwi Hang Chung Goh, dengan nada suara yang jauh lebih lembut. Dia berkata, harap kau suka berbicara yang lebih jelas lagi secara ringkas. Ban Lituwi Hang Chung Goh menceritakan kisahnya bagaimana dia mengirim surat undangan, terluka, ditawan Huan Im Sin Ang dan dipaksa menuruti perintahnya dengan ancama amati hidup TNKHI, lalu bagaimana dia terpaksa berbakti kepada pihak Ban Seng Kiong. Akhirnya dengan sedih dia menambahkan, Siaw Teh bersedia untuk berkawan dengan musuh karena aku ingin mencari kesempatan untuk membalas budi pertolongan dari Tisau Hiap, kini tuan muda dari Tian Leong Peh telah mengalami nasib yang tragis, peristiwa ini sungguh membuat Siaw Teh amat sedih, oleh karena itulah sengaja Siaw Teh datang kemari bersama nona Siu Chu untuk mengajak saudara Goh sekalian merundingkan persoalan ini, semestinya pencuri sakti Goh Jit harus percaya dengan perkataan dari Ban Lituwi Hang Chung Goh, tapi dia masih merasa sanksi dan merasa wajib untuk membongkar persoalan itu sampai jelas, maka kembali ujarnya, Tempoh hari, kau menyuruh aku si pencuri tua mencuri Piltai Tam Wan. Sebenarnya apa tujuanmu Siaw Teh pernah menelan Piltoh Miya Kim Wan milik Tian Leong Peh, maka aku pun ingin membalas kebaikan tersebut dengan menghadiahkan sebutir Piltai Tam Wan untuk Tisau Hiap, mengapa pula kau bisa berhubungan dengan nona Siu Chu kembali pencuri sakti bertanya. Keadaan nona Siu Chu tidak jauh berbeda dengan keadaan Lo Heng, dia merupakan pengkhianat yang berhadiah besar bila dapat diringkus, oleh sebab itu tak kalah Siaw Teh melihat dia menyusup kembali ke istana Ban Seng Kiong, maka aku pun lantas mencari kabar tentang diri kalian. Mengapa nona Siu Chu dapat percaya kalau kau mempunyai maksud tujuan lain? Persoalan ini merupakan masalah nona Siu Chu sendiri, Siaw Teh pun tak bisa menjelaskan, tidak menanti si pencuri sakti bertanya kepadanya, Siu Chu segera berkata cepat, sesungguhnya aku tidak percaya kepadanya, maka itulah aku mengajaknya kemari dan kalianlah yang memutuskan nasibnya pencuri sakti Gojek segera menghela nafas panjang, nona seandainya Chu Lo Ji meninggalkan kod rahasia sepanjang jalan, bukankah kita akan mati semua tanpa tempat kubur katanya. Siu Chu menjadi amat terkesiap, serunya kemudian agak tergagap tentang soal ini. Tiba-tiba pencuri sakti mengalihkan pembicaraan, katanya dengan suara mantap, tapi aku si pencuri tua, percaya kalau Chu Longgo bukan seorang manusia yang sudi menjual teman untuk mencari pahala, rasa tegang yang semula menghiasi wajah Siu Chu kini mengendor kembali, dengan cepat dia menghembuskan nafas lega. Dengan penuh emosi dan rasa haruban Lituwi Hang Chung Go berseru pula keras, terima kasih atas kesediaan saudara Go untuk memahami keadaanku. Sesungguhnya hal ini dikarenakan daya pengaruh dari Tisau Hiap, entah mengapa sejak kau menyinggung tentang dia, aku si pencuri pun merasakan sesuatu perasaan yang aneh, tentu saja aku harus memahami perasaanmu lebih dulu sebelum mempercayai ucapanmu, kemudian dia berpaling dan serunya lagi, Chiang Pua berdua, bagaimanakah menurut kalian atas pendapat Bo Am Pua ini? Angin lembut berhembus lewat dari luar gua, seorang pendeta wanita dan seorang kakek munculkan diri. Begitu berjumpa dengan Bu Im Sin Hang Kian Kim Chiang, dengan terkejut Ban Lituwi Hang Chung Go berseru, Kian Tong Chu, kau. Di dalam istana Ban Seng Kiong memang berlaku suasana yang serba misterius dan rahasia, di hari-hari biasa banyak tersiar berita sensasi tentang tokoh-tokoh silatnya. Cerita tentang asli dan percaya Bu Im Sin Hang Kian Kim Chiang memang tersiar pula di dalam istana, namun jarang sekali ada orang yang menyaksikan dengan kepala sendiri maka dari itu tak heran kalau ia terkejut sekali menyaksikan munculnya tokoh sakti tersebut. Mungkin terpengaruh oleh berbagai cerita kosong atau kelihayan dari Kian Kim Chiang, oleh sebab itu Ban Lituwi Hang Chung Go pun merasa terperanjat sekali sesudah berjumpa sendiri dengan tokoh yang disedani ini. Dengan cepat Bu Im Sin Hang Kian Kim Chiang menggoyangkan tangannya berulang kali mencegah Ban Lituwi Hang Chung Go melanjutkan kembali kata-katanya. Kemudian dengan suara lembut dia berkata, Lohu bukan Tong Chu dari Ban Seng Kiong, harap Chu Tai Hiap jangan menaruh curiga selain itu Lohu pun tak ada waktu untuk memberi penjelasan lagi kepadamu. Bila ingin tahu tanyakan saja di kemudian hari kepada Gou Tai Hiap. Setelah berhenti sejenak dan melihat Ban Lituwi Hang Chung Go berhasil menenangkan kembali hatinya, Ia baru melanjutkan kembali kata-katanya, dengan menyerempet bahaya Chu Tai Hiap datang kemari, Entah rahasia apakah yang hendakkah sampaikan Ban Lituwi Hang Chung Go segera berkata langsung, Keng Tian Gio Cuti Keng, Sim Ji Sini dan Tiang Pek Lo Jin setelah dikuasai jalan pikirannya oleh Yan Im Tae Kun. Besok mereka dipersiapkan untuk melakukan suatu tindakan yang bakal menghancurkan nama besar mereka, Perbuatan apakah yang akan menghancurkan nama besar mereka tanya Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang dengan perasaan cemas dan tak tenang. Tengah hari besok, mereka bertiga akan mewakili segenap umat persilatan yang ada di kolong langit untuk mengangkat sumpah dan Menyatakan kesetiaannya terhadap Ban Seng Kiong, bahkan akan mengalunkan pula kata-kata pujian, Berbicara sampai di situ dia menghela nafas panjang, dengan wajah sedih terusnya, Bila hal ini sampai terjadi, maka ketiga orang Lo Chiampo itu akan kehilangan muka untuk bertemu orang lagi, Itulah sebabnya Bu Ampua merasa gelisah sekali, sengaja aku datang kemari untuk mengajak Lo Chiampo sekalian merundingkan masalah ini, Kita harus berupaya untuk menyelamatkan nama baik ketiga orang tua tersebut, Lohu telah mencoba kalau kepandaian silat mereka telah punah, Tapi tidak habis mengerti dengan care apakah Yan Im Tae Kun bisa menguasai jalan pemikiran mereka? Ban Li Tui Hang Cunggero menggelengkan kepalanya berulang kali sebagai pernyataan bahwa dia pun tak tahu, Si U Chu dengan kening berkerut segera berkata, Suatu ketika, tanpa sengaja Bu Ampua pernah mendengar Cun Bu E Seng Li membicarakan tentang semacam ilmu si Sim Koheng, Cuci otak merubah watak, yang konon tercantum dalam kitab pusakahian Im Wan Go An Keng. Bisa jadi ketiga orang Lo Chiampo itu sudah terkena ilmu tersebut, Tanpa berpikir panjang Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang segera bertanya, Apakah Nona Si U Chu mengetahui care pertolongannya adakah sesuatu care untuk menolong pengaruh tersebut? Bu Ampua tak pernah mendengar Cun Bu E Seng Li membicarakannya, Sekarang keadaan sudah sangat kritis, Sekalipun mengetahui care pertolongannya lalu apa gunanya ujar Seng Kusini. Seandainya di dalam kitab pusakahian Im Wan Go An Keng tersebut memang tercantum care pertolongan, Maka kita meminta bantuan Golote untuk mendemontrasikan kelihayannya dengan mendapatkan kitab pusakahian Im Wan Go An Keng tersebut, Asal telah sekalian bisa mendapatkan kejernihan pikirannya lagi, Urusan lain dapat dibicarakan belakangan, Belakangan ini suasana dalam keraton sangat ramai, Manusia yang berlalu lalang amat kacau, Memang tepat sekali untuk menyusup ke dalam istana, Sambil bertepuk dada pencuri sakti Go Jet berseru. Selama hidup aku si pencuri sakti memang pekerjaannya mencuri, Tiap kali turun tangan tentu merugikan orang menguntungkan diri, Sekarang kesempatan baik bagiku untuk berbakti kepada dunia persilatan telah tiba, Meski sampai tertawan dan menerima hukuman mati, Aku pun rela dan pasrah. Andai kata dalam kitab pusakahian Im Wan Go An Keng tersebut tidak terdapat care pertolongan tanya semku sini tiba-tiba. Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang termenung beberapa saat lamanya, Mendadak mencorong sinar tajam dari balik matanya. Semua orang mengira dia menemukan care yang lebih baik, Dengan wajah berseri mereka lantas memasang telinga dan siap mendengarkan usulnya itu. Siapa tahu ibarat bola yang kempes, Dengan wajah lesu dan sedih Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang berkata, Kita tak boleh menggunakan care seperti ini untuk menghadapi Tilo sekalian, Kian Lo, apa yang kau penuju? Utarakan saja secara belak-belakan agar kita dapat membincangkannya bersama-sama, Dengan cepat Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang menggelengkan kepalanya berulang kali, Seandainya Lohu mengutarakan usulku ini berarti Lohu berbuat salah kepada Tilo bertiga, Tentu saja pencuri sakti Gojit, Ban Li Tungi Hang Chung Ko dan Siu Chu bertiga ingin mengetahui juga apa usul dari Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang itu, Namun dibandingkan dengan Kian Kim Siang, Kedudukan mereka masih selisih jauh, Semku Sini saja terbentur batunya, Tentu saja mereka semakin tak berkeberanian untuk buka suara lagi. Tapi wajah dan pancaran meti mereka memancarkan sinar pengharapan, Perasaan tersebut terlihat jelas pada wajah mereka. Sambil tersenyum tiba-tiba Semku Sini berkata, Padahal sekalipun tidak kau katakan, Ini juga sudah menduganya sejak tadi, Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang hendak tertawa tergelak, Tapi Semku Sini kembali mencegah, Kian tua, hati-hati kalau sampai membocorkan rahasia jejak kita. Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang segera menyadari akan kesilafannya Tapi berhubung gelap tertawanya sudah mulai, Maka usahanya untuk menahan tertawa ini membuat wajahnya kelihatan. Lucu sekali. Tapi dalam keadaan situasi seperti ini meski semua orang dibikin geli oleh sikapnya yang lucu, Rasa geli itu tak dapat melenyapkan suasana murung yang menyesakan nafas. Setelah berhasil menahan rasa gelinya, Dengan wajah serius Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang berkata, Sini, kalau toh pendapat kita sama mari kita laksanakan. Menurut rencana tersebut Ban Li Tui Hang Chung Go dibuat kebingungan setengah mati, Agak tersipu dia bertanya, Siasat bagus apa sih yang lociampua berdua dapatkan? Cepatlah diutarakan, agar Bu Ampua sekalian pun bisa turut bergembira. Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang, Melirik sekejap orang-orang itu, Melihat pencuri sakti Gojit dan Siucu tersenyum di kulun seperti telah mengerti, Maka kepada Siucu katanya sambil mengangguk, Nona Siucu, Bagaimana kalau kau mewakili lohu untuk mengutarakannya keluar Tapi Bu Ampua tak tahu jalan pikiran Bu Ampua ini betul atau salah? Kalau kulihat dari paras mukamu, Sudah tak berakal salah lagi, Maka kepada Ban Lituwi Hang Chung Go, Siucu berkata, Menurut pendapat lociampua berdua, Jikalau kita tak sanggup menolong ketiga orang lociampua itu, Maka demi menjaga nama baik serta pamur mereka di mati umat persilatan, Lebih baik kita cepat-cepat mengirim mereka pulang ke mirwana. Ban Lituwi Hang Chung Go sangat terperanjat setelah mendengar perkataan itu, Serunya, Tapi, kita mana boleh turun tangan mencelakai jiwa ketiga orang lociampua itu, Hal ini, hal ini tak boleh sampai terjadi. Asalkan tindakan tersebut dapat melindungi nama baik ketiga orang lociampua itu, Bu Ampua bersedia mewakili umat persilatan untuk melaksanakannya, Biar orang memakiku, Tapi tindakanku ini justru akan kutujukan untuk membalas budi kepada Tisau Hiap, Seru pencuri sakti Gow Jit dengan gagah. Gow Jit, apakah kau sudah eh dan bentak Ban Lituwi Hang Chung Go dengan meti melotot? Si Ucu menggelengkan kepalanya berulang kali, Ujarnya, Cukai Hiap, Coba kau pikirkan lebih mendalam, Seandainya pelbagai usaha kita tak berhasil menolong ketiga orang lociampua itu, Sehingga membiarkan mereka lakukan perbuatan-perbuatan. Tanpa sadar yang akan merusak nama baik mereka, Apakah tindakan semacam ini mencerminkan kasih sayang kita kepada mereka? Toh lebih baik kita melindungi nama baik mereka sebagai pernyataan rasa kasih kita terhadap mereka. Ban Lituwi Hang Chung Go adalah seorang lelaki berdarah panas, Tadi ia dapat berkata begitu karena belum memahami sampai lebih mendalam, Tapi setelah dijelaskan oleh Si Ucu sekarang dia menjadi paham, Katanya kemudian, Betul. Ucapan kalian memang betul, Melindungi nama baik mereka bertiga memang jauh lebih penting daripada melindungi keselamatan jiwa mereka, Aku Chulong Go tak akan ketinggalan, Biar orang lain salah paham kepadaku, Aku pun bersedia ambil bagian di dalam rencana ini. Bu Ampue pun bersedia memikul tanggung jawab dan tugas yang tak nanti bisa dimaafkan orang lain ini, Sambung Si Ucu pula dengan gagah perkasa. Bu Im Sin Hang Kian Kim Chiang segera manggut-manggut, Begini pun ada baliknya juga, Kalian seorang bertanggung jawab satu korban, Bila mana keadaan memaksa, Terpaksa kita harus menempuh jalan yang memedihkan hati ini, Maka keputusan pun segera diambil, Si pencuri sakti Go Jit dan Si Ucu tetap ditugaskan untuk menyusup kembali ke istana Ban Seng Kiong, Dan berusaha bersama-sama mencuri kitab Hian Im Hwan Go An Keng milik Hian Im Te E Kun. Seandainya dalam kitab itu tidak tercantum kera pertolongan atau kitab Hian Im Hwan Go An Keng tak berhasil diperoleh, Maka sebelum upacara dimulai besok, Ditugaskan kepada Ban Lituwi Hang Chungko, Pencuri sakti Go Jit dan Si Ucu untuk melakukan pembunuhan terhadap Keng Tian Gio E Cu Ti Keng, Tiang Pek, Klo Jin So Seng Pak serta Sim Ji Sini. Bu Im Sin Hang, Kian Kim Siang dan Sam Ku Sini ditugaskan sebagai penyambut atau pembantu bila mana diperlukan, Dan, seandainya salah satu di antara Chungko bertiga tak mampu melaksanakan tugas dengan lancar, Mereka harus membantu dari samping hingga sasarannya tercapai. Kemudian setelah mereka merundingkan kembali masalah-masalah kecil yang dianggap perlu, Barulah Ban Lituwi Hang Chungko mengajak si pencuri sakti Go Jit dan Si Ucu untuk bersama-sama kembali ke istana Ban Seng Kiong. Sebelum berangkat kembali Ban Lituwi Hang Chungko meninggalkan empat lembar topeng kulit manusia yang dibagikan kepada Bu Im Sin. Hang Kian Kim Siang, Sam Ku Sini, pencuri sakti Go Jit serta Si Ucu empat orang. Omi Tuhut, bisik Sam Ku Sini sambil menerima topeng itu Cu Si Ucu benar-benar membawa persiapan yang lengkap, Tidak sedikit topeng yang kau bawa rupanya, Ban Lituwi Hang Chungko tertawa, Selama bertugas dalam istana Ban Seng Kiong, setiap saat setiap keadaan Bu Ampua perlu untuk menyaruh muka dalam menghadapi setiap keadaan Dan oleh sebab itu Huan Im Sin Ang Ui Sam Chia telah menyerahkan banyak sekali topeng kulit manusia kepadaku, Sungguh tak disangka topeng-topeng tersebut bermanfaat sekali untuk situasi seperti ini, memegang topeng kulit manusia tersebut. Saat terbayang kembali bagaimana dia harus memakai topeng untuk membohongi orang, Sam Ku Sini merasa murung, sedih bercampur kesal. Sementara itu, Tieng Khi bersama Pek Leng Sian Chul sekalian telah tiba pula di istana Ban Seng Kiong sehari sebelum upacara dimulai, Karena Hian Im Te Kun mempunyai maksud dan tujuan lain terhadap mereka, Maka ia tidak membawa mereka secara langsung ke dalam istana Ban Seng Kiong. Untuk itu secara rahasia mereka ditempatkan di suatu tempat yang sepi dan terpencil di bawah bukit Wong Soat Hang yang jauh dari keramaian manusia. Tatkala Chiu Tintin bersama Pek Leng Sian Chul Soe Bwe Leng membimbing Tieng Kha Inemasuki sebuah gua besar yang dijaga secara ketat, Tampak dalam gua tersebut banyak disekap jago-jago persilatan. Tak salah lagi, mereka adalah kawanan jago persilatan yang dipermainkan oleh Chun Bwe di Lembah Huliongkok Bukit Cian San Tempohari. Rupanya dalam keadaan dahaga dan lapar yang luar biasa, mereka berhasil ditawan semua oleh jago-jago lihai dari istana Ban Seng Kiong. Oleh Hian Im Li Chun Bwe Jalan Darah mereka ditotok secara khusus hingga tenaga dalamnya tersumbat dan menjadi seekor domba yang menanti dijagal. Di saat suasana tak puas meliputi seluruh gua tersebut, dari luar gua muncul Tieng Kha I, Chiu Tintin, Pek Leng Sian Chul Soe Bwe Leng dan Bunai Nai. Di bawah sorotan para jago, suasana dalam gua itu semakin gaduh dan kalut. Pada mulanya ada yang menaruh salah paham dengan mengira Tieng Kha I menerima bujukan dari Keng Tian Gio Chiu Tikeng sehingga bergabung pula dengan pihak Ban Seng Kiong, dan sekarang mendapat tugas untuk membujuk mereka. Maka suara desisan mengejek berkumandang dari seluruh gua tersebut. Menghadapi suasana seperti ini, Tieng Kha I hanya tertawa hambar tanpa menggubris. Sedangkan Chiu Tintin menundukkan kepalanya dengan sedih. Peleng Sian Chul Soe Bwe Leng menongkol sekali, dengan gemas dia pun mendepak-depakan kakinya ke atas tanah. Hanya Bunai Nai seorang yang tak sanggup menahan amarahnya, dengan mata melotot segera bentaknya, sungguh memalukan. Tahukah kalian demi seluruh dunia persilatan Tisau Hiap sudah banyak menderita dan tersiksa, tapi sekarang kalian menghadapinya dengan sikap demikian, HMMM. Sungguh memalukan. Sungguh memalukan. Benar-benar memalukan sekali para jago persilatan itu menjadi tertegun oleh umpatan tersebut, dan suara desisan mengejek pun segera berhenti. Pada saat itulah salah seorang iblis dari Ban Seng Kiong yang berada dalam gua segera mengejek, Tici Yang Bun Jin, orang baik tidak memperoleh pembalasan yang baik. Mereka benar-benar kawanan manusia yang lapuk, percuma saja Sau Hiap berkorban untuk mereka, ini urusan kami sendiri, tak usah kau campuri umpat Bunai Nai lagi sambil melotot gusar. Iblis tersebut angkat bahunya sambil tertawa seram, aku mah cuma tidak puas menyaksikan ketidaktahuan aturan mereka masa aku salah berbicara segera diajaknya mereka menuju ke sebelah kanan, membuka pintu berterali besi dan membawa mereka ke dalam ruang batu di dalamnya, kemudian setelah mengunci kembali pintu tersebut, mereka berlalu.